Banjir yang meredam kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi, Banyu Asin, Sumatra Selatan mengakibatkan ratusan rumah warga transmigrasi tergenang banjir. Banjir mewaksa anak-anak menggunakan perahu untuk berangkat dan pulang sekolah. Ratusan rumah di kecamatan Sanga Desa Musi, Banyu Asin, teredam banjir dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Akibat naiknya debit air Sungai Musi dan Sungai Rawas karena tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Sejumlah warga yang sebagian besar adalah transmigran memilih mengungsi ke daerah yang lebih tinggi, bahkan ada yang pulang ke daerah asalnya. Meski jalan desa terendam, namun sejumlah pelajar di desa setempat tetap bersemangat untuk belajar. Dengan menggunakan perahu, para pelajar menembus tingginya banjir untuk sampai ke sekolah mereka. Kondisinya cukup memprihatinkan. Banyak warga yang sudah mengungsi, kan? Ini banjir ini tidak terduga. Katanya banjir tahun ini kecil, kan? Ternyatanya lantai rumah ini sudah mulai terendam. Padahal tiangnya ini... Terima kasih. Terima kasih.